Terima kasih untuk puji-pujian doa yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk perjalanan kudus yang boleh kami nikmati. Terima kasih karena sebentar kami dikuri kesempatan membuka membaca dan mempelajari firmanmu. Kami percaya long hadir, mengurapi hambamu, mengurapi setiap saudara-saudari kami untuk mendengarkan, supaya waktu ini tidak perlu lalu begitu saja, tapi hati kami dikuatkan, dihibur, dan ditegur oleh firmanmu. Pimpinan serta kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silahkan. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus Setia. Mari kita membuka dua ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matis pasal ke-17. Di Matis pasal ke-17, kita akan membaca ayat ke-22 dan ke-23. Matis pasal ke-17, ayat ke-22 dan ke-23. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan ya segera sekalian. Dan saya minta kalau segera membuka, kita tetap kasih batas ya, tanda. Sekarang kita akan kembali ke beberapa pagi yang kita di sekitar Matis pasal ke-17. Ini ayat ke-22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilia, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Kalimat terakhir berkata, Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Alkitab tidak hanya memakai kata sedih, Tapi memakai kata sekali. Sangat sedih. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan, Exceedingly sorry. Sungguh-sungguh berasa menyesal, Berasa sedih, Berasa tertekan secara mendalam. Terjemahan lain adalah Gratty distress. Tertekan sungguh-sungguh Karena mendengar apa yang Yesus katakan. Terjemahan lain adalah Feel with grief. Dipenuhi dengan cuka cinta. Kesedihan yang luar biasa. Setelah ketika saya mencoba membayangkan Kesedihan dari murid-murid Mendengar perkataan Yesus, Maka saya teringat akan peristiwa yang terjadi Pada diri saya beberapa tahun yang lalu. Tentu sore, saya ditelepon oleh Satu kakak saya dari Kalimantan. Dia berkata, Kamu tolong telepon ke kakak yang ada di Makassar. Karena saya dapat kabar yang tidak menyenangkan. Saya tidak berani tanya balik, Karena saya takut saya salah dengar. Saya segera ambil telepon, Dan saya bel kepada kakak saya yang ada di Makassar. Setelah tersembung, Sudirah sekalian, Yang saya dengar dari seberang sana Adalah sebuah teriakan yang misteris. Sebuah tamisan. Sebuah kesedihan yang luar biasa mendalam. Kakak saya menangis, Menangis sejari-jadinya. Kemudian dia berkata kepada saya, Anak saya perlu mengalami percelakaan. Dan saya terikat, Konaan saya itu 23-23 tahun. Dia istrinya lagi hamil, Anak terdua baru 3 bulan. Anak saya mengalami kecemakahan. Dia teriak histeris. Dan dia ditabrak, Dilintas oleh truk yang perlu memuatkan. Dan dia sudah meninggal. Dan setelah mendengar kalimat seperti ini, Lutut saya itu terasa lemes, Sudirah sekalian. Mungkin muka saya pucam. Dan mulut saya seperti tergunci. Saya tidak tahu mau ngomong apa. Dan jiwa saya itu bergeloran. Berkoncang, Sudirah sekalian. Ada perasaan sedih. Ada perasaan yang tidak tahu saya bagaimana menggambarkannya. Dan saya berharap itu hanya sebuah mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Sudirah saya kira seperti itulah gambaran Alkitab Tentang para murid ketika mendengar Yesus berkata seperti itu. Mengapa mereka begitu tergoncang? Mengapa mereka begitu sedih? Mereka baru saja mendengar untuk kali kedua. Yesus secara berturut-turut mengucapkan hal yang sama. Sudirah sekalian, Kalau di ucapkan satu kali saja, Mungkin Yesus salah ngomong. Tapi ini dua kali secara berturut-turut Yesus mengucapkan hal yang sama. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Yesus berkata, Ya Matius 16 ayat 21. Yesus berkata, Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Terjemahan lain adalah Dan dia akan disiksa habis-habisan di sana. Yesus akan ke Yerusalem, Dia akan ditangkap, Disiksa habis-habisan di sana Oleh pihak tua-tua, Imam-imam kepala, Dan alih-alih laurat, Lalu dipunuh, Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu saja Yesus mengucapkan kalimat-kalimat Yang begitu menakutkan seperti ini. Di dalam waktu kemudian di fasal 17 ayat 22 Yang kita bacakan tadi, Yesus mengucapkan hal yang sama lagi. Jadi sederhana sekalian, Kalau satu kali mungkin salah ngomong, Tapi kalau dua kali dalam waktu bersamaan secara berturut-turut, Tentu Yesus mengartikan sangat serius. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan, Murid-murid sedih sekali. Mereka pucat, Lutut mereka lepas, Mulut mereka terpunci, Hati mereka bergelorak, Dan jiwa mereka terbencak. Mengapa saudara sekalian? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Kalau Yesus ditangkap, Maka mereka juga akan ditangkap. Karena kebiasaan pada waktu itu. Kalau pemimpin ditangkap, Maka pengikut juga akan ditangkap. Dan Yesus sudah menceritakan, Kalau aku ditangkap, Aku akan disiksa habis-habisan. Dan aku akan dibunuh. Nah murid-murid membayangkan, Kalau Yesus disiksa, Mereka juga akan disiksa. Kalau Yesus dibunuh, Mereka juga akan dibunuh. Dan kemungkinan kedua, Kalau Yesus ditangkap, Mereka tidak ditangkap. Bagaimana dengan masa depan mereka? Karena mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka, Meninggalkan sekalian sesuatu, Untuk mengikut Yesus. Setelah sekalian, Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, Murid-murid yang sangat sedih. Yang oleh anak muda, Cama sekarang dikatakan, Murid-murid sedang galau, Bukan hanya galau, Tapi galau tingkat tewa, Setelah sekalian. Luar biasa galau, Yesus tahu semuanya. Jadi kita bersyukur, Setelah sekalian. Yesus yang kita sembah, Adalah Tuhan alam semesta. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia bukan hanya maha kuasa, Tapi dia juga adalah maha tahu. Dia tahu isi hati manusia. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Dia tahu kondisi murid-muridnya. Dia kenal siapa muridnya. Dia tahu. Setelah dia mengucapkan, Pernyataan ini dua kali berturut-turut, Maka, Siwa murid pasti terkonca, Dan mereka pasti ketakutan dan sedih sekali. Dia kenal, Kualitas iman dari muridnya. Dia tahu bahwa sebagian murid mengikut Yesus Dengan motivasi yang tidak benar. Dengan keinginan yang tidak benar. Mereka ingin supaya Yesus menjadi raja di atas bumi ini. Menjadi raja Israel. Kemudian kalau Yesus menjadi raja Israel, Mereka menjadi pembesar-pembesar di Israel. Mereka menjadi menteri-menteri. Oleh sebuah itu, Yesus tahu. Karena kali ini, Mereka akan terkonca. Karena Yesus tahu, Maka Alkitab selanjutnya menceritakan. Yesus sengaja menyelidikan dua peristiwa di antara dua cerita. Cerita pertama, Yang menceritakan Yesus akan dibunuh dan tangkap disiksa. Cerita kedua, Yesus akan ditangkap disiksa dan dibunuh. Dan di tengah depannya, Ada dua cerita, Ada dua peristiwa, Untuk membuatkan dan menghibur murid-muridnya. Peristiwa apa itu saudara-saudara? Yang pertama tercatat dalam Matius 17 ayat 1 sampai 8. Matius 17 ayat 1 sampai 8 saja kita baca. Matius 17 ayat 1 sampai 6. Benar mari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, Dan Yonis saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Yesus berubah-ubah. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, Dia lakukan dirikan di sini tiga kema. Satu untuk kau, Satu untuk Musa, Dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedangnya berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anakku yang bukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersumpurlah murid-murid. Dan mereka sangat ketakutan. Setelah peristiwa ini disebut dengan peristiwa transfigurasi. Trans itu artinya berubah. Figur itu artinya bentuk. Muka Yesus tiba-tiba berubah menjadi cemerlang seperti matahari. Pakaiannya berkilauan seperti terang. Tiba-tiba Yesus berubah seperti itu. Apa yang ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Yesus ingin sampaikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja Jatah Sekolah Raja. Dia adalah Allah yang Maha Perkasa. Jadi peristiwa ini menekankan ketuhanan Yesus. Dan menekankan keperkasaan Yesus. Sebagai pencipta langit dan bumi. Dan penguasa langit dan bumi. Yesus menggunakan wacara untuk membuktikan keperkasaan dan ketuhanannya. Yang pertama, Yesus mengambil tiga saksi. Atau tiga saksi yang menyaksikan ketuhanan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau baca Taurat, untuk satu kesaksian, dua saksi sudah cukup. Tapi di sini ada tiga saksi. Dan saksi yang Yesus panggil, itu bukan saksi sembarangan. Yang pertama adalah Musa. Siapakah Musa bagi orang Israel? Musa adalah pemimpin terbesar. Pemimpin terbesar adalah Musa. Raja terbesar, Daul. Nabi terbesar, Eliak. Jadi Yesus panggil, pemimpin terbesar bangsa Israel. Yesus panggil, Nabi terbesar bangsa Israel. Kemudian ada satu lagi dari seluruh orang. Allah Bapak sendiri yang memberikan kesaksian. Jadi sutera ini membuktikan bahwa Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh penting. Sehingga saksi-saksi yang dipanggil adalah saksi-saksi yang besar. Saya kasih contoh di dalam dunia ini segera sekalian. Kalau orang penting menikah, maka saksinya juga adalah orang penting. Saya ingat waktu Putri Gustur menikah, siapa yang menjadi saksinya segera sekalian? Dan tentu, dan membalasikan Nikai Singapura. Yang dipanggil menjadi saksi adalah presiden dan wakil presiden. Demikian juga, kalau satu hari ada satu pendeta dari GK yang menikah. Tidak mungkin yang dipanggil adalah sekten PBB. Yang kak mungkin, atau Obama kak mungkin. Jadi segera saksi yang hadir menunjukkan kualitas daripada orang yang dijadikan saksi. Atau orang yang disaksikan. Seperti itu lah Yesus. Tiga saksi yang luar biasa. Pemimpin terbesar. Nabi terbesar. Dan Allah Bapak. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada muridnya, bahwa dia adalah Allah yang berbesar. Kemudian yang kedua, Yesus menunjukkan dirinya mengalahkan hukum Allah. Yesus bisa menerobos ke dalam alam Allah. Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa memanggil orang keluar dari alam Allah. Mustah sudah mati. Ege sudah mati. Sudah ribuan tahun. Sudah ratusan tahun. Dipanggil keluar. Dan mereka keluar. Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, bahwa dia bukan hanya Tuhan atas perang hidup. Dia bukan hanya Tuhan atas orang-orang yang dapat dilihat. Tapi orang-orang yang tidak dapat dilihat. Orang-orang yang sudah mati di dalam kukuran. Itu masih takluk kepada dia. Dan ketika Yesus panggil, mereka akan keluar. Dan Yesus adalah pribadi. Yang menerobos waktu. Dan hidup pada zaman itu, dia bisa menerobos. Masuk ke dalam dunia orang mati. Segera-segera. Jadi, Allah kita menetangkan. Bahwa ketika murid-murid ditantang. Diberitahu sesuatu yang membuat jiwa mereka terponcang. Yesus terlebih dahulu mempersiapkan hati mereka. Yesus katakan dengan satu-satunya. Jangan takut. Jangan khawatir. Aku lebih besar dari Allah. Aku lebih berkuasa dari kumur maut. Alam maut. Bahkan orang mati di dalam kumuran alam maut. Dapat saya panggil keluar. Itu pertama. Kemudian peristiwa kedua. Dari dalam Matius. Pasal 17. Ayat 14 sampai 18. Jadi, peristiwa pertama. Menggambarkan keperkasan Yesus Kristus. Peristiwa kedua. Menggambarkan belas kasihan dari Yesus Kristus. Pasal 17. Ayat 14 sampai 18. Saya bacakan sekali lagi. Segera-segera. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus. Dan menyembah. Seorang kepada Yesus. Dan menyembah. Katanya. Tuhan. Kasianilah anak. Dia sakit air. Dan sangat menderita. Perhatikan. Perhatikan penjelasannya. Dia sakit air. Dan sangat menderita. Lalu dia sering jatuh ke dalam api. Jadi sakit airnya ternyata disebabkan oleh roda. Rodanya membawanya masuk ke dalam api. Dia sering jatuh ke dalam air. Aku sudah membawanya ke dalam murid-muridmu. Tapi mereka tidak dapat menyembuhannya. Maka kata Yesus. Hai. Kata yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar di antara kamu. Bawalah anak itu kemarin. Dengan keras. Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu. Daripadanya. Dan anak itu pun sembuh. Sedemikannya. Jadi segera sekali. Di sini pendekatannya adalah sisi belas kasihan Yesus Kristus. Tentu ada satu sisi keperkasaan Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus lebih besar daripada rodo jahat. Bahkan rodo jahat mentahat kepada Yesus Kristus. Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, ia mampu menolong. Yang kedua, ia mau menolong. Kalau di dalam cerita pertama, Yesus menegarkan dia mampu menolong setiap orang. Cerita kedua, dia mau menolong setiap orang. Diceritakan orang itu datang kepada Yesus. Setelah kemungkinan besar dia pahami-pahami datang kepada Yesus. Lalu dia langsung menyembah di hadapan Yesus. Dan dia berkata, Kasihanilah aku. Kenapa kasihani? Karena anakku sakit. Dalam cerita para rodo yang dilukas sederhana sederhana. Diceritakan. Anakku satu-satunya. Aku tidak punya anak lagi. Ini anak satu-satunya. Mungkin anak yang diharap-harapkan. Sakit. Dan sakitnya luar biasa. Sakit air. Jangan ke dalam api. Jangan ke dalam air. Semuanya itu sangat berbahaya. Jangan sendiri yang pernah jadi orang tua. Kita mengerti apa yang dikatakan oleh orang tua ini. Sedera, kalau anak kita sakit. Sebenarnya kita lebih sakit. Anak kita menderita. Hati kita itu lebih menderita. Anak kita sakit. Hati kita itu lebih khawatir sederhana. Sebagai orang tua. Khawatirnya ditanggung. Apalagi ini. Ayah. Yang melihat anaknya setiap hari disiksa seperti itu. Ayah mana? Yang mampu melihat anaknya menderita seperti itu. Dan yang lebih cermatkan lagi sederhana sederhana. Dikatakan dia sudah membawa kepada murid-murid. Namun murid-murid tidak bisa menolong. Dan saya percaya dia sudah membawa kemana-mana. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Jadi ini anak satu-satunya. Bantu dengan peneritaan. Sudah dibawa kemana-mana untuk diobatinya. Tidak ada yang bisa membawa kemana-mana untuk diobatinya. Hanya satu kata yang menambahkan orang ini. Orang ini apa? Orang ini sudah putus asa. Setelah kalau orang putus asa. Yang ingin sesuatu. Dia sangat mengingat. Dia sudah putus asa. Maka orang suruh dia lakukan apa saja. Dia mau. Jadi tidak heran. Dia datang dan menyembah kepada Yesus. Setelah takut haram bagi orang Yahudi. Untuk menyembah orang. Setelah sekalian. Itu adalah penanggaran yang sangat berat. Karena apa? Karena itu adalah melanggar perintah pertama dari sepuluh hukum Taurat. Tapi dia datang. Oke lah jadi anakku sebu. Aku mau lakukan apapun juga. Aku sembah dia. Supaya dia sembuhkan anak saya. Setelah sekalian. Ternyata Yesus. Dia bukan hanya Tuhan yang maha berkasam. Tapi dia adalah Tuhan yang membelas kesehatan. Dan artilah mengatakan Yesus menolong tanpa pamri. Yesus langsung menyembuhkan dia. Dan Yesus mengembalikan anaknya dengan sehat kepada akhirnya. Jadi saudara Yesus bukan hanya mampu. Tapi dia juga mau. Kadang-kadang ada orang mau. Tapi tidak mampu. Ketika kita berbasalah. Hanya orang mau bantu kita. Tapi tidak mampu. Beberapa hari yang lalu saya besuk seorang bapak. Seorang, ya bukan bapak saudaranya. Mereka besuk seorang ibu-ibu. Ya kumurnya 30 tahunan. Nah tapi ibu ini dalam keadaan koma. Lalu saya cerita. Ngobrol sama bapaknya. Bapak ini menyesal sekali. Ya menyesal. Ya berkali-kali dia berkata. Saya menyesal. Saya menyesal. Kenapa saya menyesal? Saya bodoh katanya. Kenapa saya bodoh? Karena saya salah memberikan pengobatan kepada anak saya. Anaknya umur 33 tahun. Sekitar itu sebenarnya sekalian sakit. Khusus untuk operasi yang sederhana. Dibawa masuk ke rumah sakit untuk operasi. Operasinya lancar. Setelah operasi segera keluar untuk masa pemulihan. Bapak ini menceritakan. Ketika di ruang pemulihan. Tiba-tiba semuanya shut down saudara. Ya nafasnya berhenti. Otaknya berhenti. Semuanya shut down. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya bapak ini panik. Ketika bapak ini panik. Maka dia panggil susu. Panggil dokter. Masukkan ke ICU. Dia tolong-tolong. Akhirnya. Kepala 15 menit saudara sekalian. Nah orang ini bernafas kembali. Kekakir traktor pesawat dan bawa ke Singapura masuk ke ICU. Di ICU di periksa. Pencernaannya sudah tidak berfungsi. Paru-parunya tidak berfungsi. Otaknya sebagian besar. Sudah rusak. Tapi dia tetap berusaha. Tolong gak tanya. Tolong gak tanya saya. Dan pujian saudara sekalian. Pujian pertama adalah. Pencernaannya berfungsi kembali. Ya kedua paru-parunya berfungsi kembali. Tapi yang ketiga. Yang tidak ada mencet. Dan pujian adalah sel-sel potangnya. Semuanya tidak bisa berkata. Nah ini berkata-kali berkata kepada saya. Saya bodoh. Kenapa saya masukkan dia ke rumah sakit itu. Saya kalau boleh. Saya yang sakit. Saya gantikan dia. Jangan dia yang terbaru di sana. Saya yang berbaru di sana. Biar dia sehat. Biar dia bisa besarkan anaknya. Saya yang gantikan di sana. Saya bersedia. Saya yang bodoh. Berkali-kali dia berkata begitu. Saya hanya menghibur. Bahwa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti. Ya. Ada ganda Tuhan yang indah di dalamnya. Tapi dia terus menyalahkan diri. Dia punya satu kepinginan yang sangat besar. Dan saya percaya kepinginan yang sangat tulus. Dia mau menggantikan anaknya. Yang sakit. Terlalu banyak. Yang tidak mampu. Yesus berbeda. Yesus mau. Dan Yesus mampu. Kebaliknya. Di dalam dunia ini kita juga melihat begitu banyak orang. Yang mampu menolong ketika kita berkanda di dalam kesulitan. Tapi tidak mau. Jadi sebenarnya siapakah Yesus. Yesus. Dia mau menampilkan diri kepada murid-muridnya. Bahwa kamu akan seperti saya. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Di awal dia ceritakan. Di akhir dia ceritakan. Tapi di tengah-tengah di api dengan dua cerita. Yang berfungsi yang pertama. Memperteguh iman mereka. Oh Yesus adalah Allah yang mahu berkasa. Cerita kedua atau peristiwa kedua adalah Yesus. Adalah Allah yang menunjukkan kelas kasihan. Dia mampu. Dan dia mahu menolong keumatnya. Dan dari pemaparan di atas saudara sekalian. Mari kita belajar menarik iwan pelajaran bentuk. Pelajaran pertama saudara sekalian. Ada orang menggambarkan hidup ini. Adalah seperti sebuah biang lalah. Pasti biang lalah saudara-saudara sekaliannya. Atau saudara yang menjelaskan. Pasti tidak kenal apa itu biang lalah. Tapi agak menengah ke atas. Pasti kenal biang lalah. Biang lalah. Contohnya di Singapura adalah Singapore Fire. Saudara-saudara sekaliannya. Yang penting itu sebuah biasa. Itu namanya biang lalah. Sama seperti biang lalah. Ada kalanya menanjang. Ada kalanya menurun. Ada kalanya dhata-dhata. Jadi saudara sekalian hidup seperti ini. Ada kalanya menanjang. Ada menurun. Dan dhata-dhata. Artinya saudara sekalian hidup ini pasti dipenuhi dengan pasangan-pasangan. Ada suka dan pasti ada duka. Ada lancar. Pasti tidak lancar atau macetnya. Ada tawa. Pasti ada air mata. Dan seringkali segera perubahan-perubahan itu terjadi begitu mendadak. Dan tiba-tiba. Kalau waktu sekejap saudara sekalian dari tawa dari suka cinta bisa berubah menjadi kesedihan saudara sekalian. Sama seperti naik roller coaster. Belum kita sadar kita menjatuh dulu. Belum sadar kita jatuh dulu. Kita naik lagi saudara sekalian. Itulah kehidupan. Dengan kata lain saudara sekalian. Hidup ini. Hidup ini. Penuh dengan ketidakpastian. Sama seperti kehidupan molekulituan. Pertama saudara sekalian ini beritahu bahwa Yesus akan berterita. Itu berita yang menyedihkan. Tapi tidak lama kemudian mereka melihat transfigurasi. Tidak lama kemudian mereka melihat Yesus menyembuhkan orang. Itu suka cinta. Dan tiba-tiba mereka bertukar cinta lagi. Mendengar Yesus harus pergi. Yesus harus mati saudara-saudara. Ketidakpastian di dalam kehidupan. Namun sama seperti sebuah yang lalat. Di dalam ketidakpastian ada sebuah kepastian. Di dalam sebuah piang dalam kepastian yang turun naiknya ketidakpasti. Tapi yang pasti ada mesin besar yang mengerakkan. Yang kedua adalah pesi-pesi besar yang menyanggat. Sehingga orang di dalam kapsul itu tidak jatuh. Dan tidak mendapat kecerdakan. Seperti itulah kehidupan saudara-saudara. Yesus ingin menyampaikan kepada kita. Kalau dia tidak pernah berjanji, hidup kita juga akan terus naik. Dia juga tidak berjanji, hidup kita akan turun terus. Dia juga tidak berjanji, hidup kita akan datar saja. Tapi dia berjanji. Apakah hidup kita naik? Atau hidup kita turun? Atau hidup kita datar? Dia yang pegang kendali. Di dalam ketidakpastian hidup ini, ada satu kepastian. Yaitu Yesus memelihara kita. Yesus menolong kita. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kasih. Dia yang memegang kendali atas alam raya ini. Dia yang memegang kendali dalam kehidupan saudara-saudara. Kerana hidup ini penuh ketidakpastian. Tapi di dalam ketidakpastian, ada satu kepastian. Yaitu Yesus yang maha kuasa. Yang benar-benar. Pelajaran kedua, saudara-saudara. Adalah. Supaya kita tetap berharap dan terus bersadar kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh putus harap dalam keadaan apapun. Karena Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah tinggal di Singapura itu tidak gampang. Saya selalu mengatakan Singapura itu hanya enak untuk turis. Jadi tulis, enak di Singapura. Ya, dengan gambarnya tidak enak. Berat sebenarnya sekalian. Tapi kalau tinggal di Singapura, banyak. Banyak beratnya. Mulai dari kehidupan yang penuh dengan persaingan. Di sekolah persaingannya berat. Tempat kerja persaingannya berat. Di mana-mana persaingannya berat. Sehingga menciptakan. Karena banyak orang di Singapura itu sebenarnya mengalami kesepian di dalam hatinya. Banyak ketawa tapi hatinya sepi. Banyak hiburan tapi hatinya sepi. Banyak orang berlalu-lalu tapi hatinya sepi. Dan itu menciptakan banyak frustrasi. Dan satu lagi saudara, ciri khas orang yang tinggal di Singapura adalah ekshausten. Orang-orang yang capek saudara sekalian. Capek sekali. Dan tidak tahu dan apa seperti itu. Dan ditambah lagi saudara sekalian dengan masalah-masalah pribadi kita. Apakah itu relasi, penyakit, ekonomi, pendidikan. Oh saudara, hidup kita itu semakin hari semakin kurang. Dalam kondisi demikian saudara, saya katakan janganlah kita putus sekarang. Terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Meskipun mungkin sekarang kita tingkap dalam jawabannya. Tetapi, Yesus tahu apa yang harus dia terdekat. Saudara, itulah iman kita. Terus bersandar, terus berharap Yesus tahu apa yang harus dia terdekat. Beberapa bulan yang lalu, saya membesu seorang anak berumur 13 tahun. Anak laki-laki berumur 13 tahun, dia difonis sakit kanker hati. Pertama kali saya sama istri pergi besu, masuk ke kamar khusus. Anak ini masih ceria. Gemung, kulitnya ulus, putih. Ibut-imut saudara sekalian. Kalau tidak sakit, mungkin ini curut-curut. Ibut-imut saudara sekalian. Tapi dia masih kuat. Dia masih beruntung, main e-ceng, cerita-cerita sekalian-cerita. Nah, saya tahu akhirnya bergimai di jam, habis-hati cerita-cerita. Nah, besoknya saya tunjukin lagi. Dan terlihat dia sudah dalam kata drop. Drop sekali. Dan tubuhnya sudah banyak seorang. Dan ibunya mengatakan dia dalam kata drop. Dan dalam kata kritis. Lalu ibunya mengatakan besok dia akan dioperasi. Supaya penyakitnya dapat dirungankan dan kemungkinan semua. Nah, besoknya kami toakan. Dan selain itu kami tanya lagi. Nah, ibunya bilang. Pak, ternyata anak ini tidak bisa dioperasi. Kasusnya terbaru-terbaru mengekir. Lalu rumit. Sehingga tidak bisa di sementara. Tidak bisa dioperasi. Terus kami doakan sejantar-sejantar. Sampai secantar waktu. Kami berpintas lagi. Dan anak ini terpaling sejantar-sejantar. Masih sadar. Masih tahu. Ya. Masih bisa komunikasi. Nah. Kemudian ibunya menarik saya dan istri ke satu pojok. Kemudian dia berkata, saya baru dari dokter. Dan dokter menatakan, anak saya tidak berpulang lagi. Tidak ada obatnya dan tidak mengundi semuanya. Tinggal tunggu waktu. Dan kalau anak ini lebih singkat sejantar, dokter menurut aku segera naik pesawat. Mau orang berpulang ke Indonesia. Setelah mendengar kalimat seperti itu, kaki saya lemis. Ya. Saya tidak tahu benar-benar sukses apa-apa. Hati berkelorah sederhana. Kau bisa seperti itu. Tapi saya tetap berpandang kembali. Ibu. Berdoa. Berdoa. Dan terus berharap. Terus berharap. Karena Tuhan Yesus kita sedia. Dan dia tahu apa yang harus dibatuhnya. Tuhan Yesus kita sedia. Dan dia tahu apa yang harus dibatuhnya. Kemudian saya dekatin anak. Di pembaringan, saudara-saudara. Biar lagi. Pakannya sakit sekali. Karena tidak akan dimasukin rektrolin atau apa. Saudara-saudara. Saya lihat anaknya penuh dengan bekas. Buka infus. Jadi infus di sini sudah kapan. Infus di sini, saudara-saudara. Ya ini sudah kapan lagi. Tiap kali cari itu, saudara-saudara. Dia sakit, katanya. Sakit. Boleh tidak pakai kaki, saudara-saudara. Jadi di satu pihak anak ini lucu, saudara-saudara. Tapi di pihak lain. Saya melihat hidupnya sudah tidak panjang. Dia bilang, sakit. Kalau saya dekatin, saya tetap ketemu benar-benar. Saya bilang, Ya, sabar. Berdoa. Ya, berdoa. Berdoa berapa lama. Berdoa berapa lama. Ya, anak ini sangat menguat. Saya bosan, katanya. Kenapa ini lama? Setelah apa yang harus saya katakan. Saya katakan. Terus lakukan. Terus lakukan. Terus berdoa. Terus berdoa untuk menikah. Yesus Kristus. Karena dia menikah. Itu paham. Setelah. Berapa minggu kemudian. Saya datang ke anak-anak. Namanya bilang. Terus berdoa untuk menikah. Pak, terima kasih untuk menikah doanya. Anakku sudah mendapatkan yang terbaik. Dan sekarang, dia sudah bersama-sama. Bapak serta berbaik untuk selamanya. Setelah ada kesedihan di dalam hati saya. Tapi ada suduh. Sudah berdoa untuk menikah. Kenapa? Karena ketika ibu ini tidak tahu apa yang harus dia berdoa. Tetap bersadar kepada kita. Tetap berdoa kepada kita. Meskipun keinginan seseorang anak ini sembuh. Tapi, iman kita menakmati. Tuhan, Yesus setia. Dia tahu. Apa yang harus dia dapat. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan bersadar kepada kita. Dia tahu. Dia alam hakuasa. Dia alam hakasih. Dia tidak pernah berbuat salah. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan dia pasti akan memberikan itu kepada kita. Sudah ada satu laku yang saya senang. Saya percaya sebagian saudara mempuasakan. Tuhan, Yesus setia. Saya akan minta ibu, Ibu, yang menikahkan diri sudah bersama. Yesus setia. Dia adalah salah kita. Dalam segala keadaan. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah menikahkan kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan begitu sakit, begitu menyerahkan. Kita hanya bisa menakis dan meneteskan air mata. Dia menerbi bahasa air mata. Dan dia akan menghapus air mata kita. Dia akan menakis dan menakis dan menakis. Dia akan menakis dan menakis. Dia akan menakis dan menakis dan menakis. Dia akan menakis dan menakis. Dia akan menakis dan menakis. Dia akan menakis dan menakis. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.